Malam ini, aku menemani abangku untuk berangkat ke Ketapang. Ya, menemani dalam perjalanan, kebetulan abangku merupakan supir ekspedisi barang farmasi. Perjalanan tempuh kali ini membutuhkan waktu kurang lebih 7 jam. Kami bersiap-siap berangkat menuju gudang, sampai di sana, mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim. Karena berkeringat, jadi mandi dulu, kemudian baru berangkat. Dan kondisi malam itu penuh dengan cuaca gremis mengundang. Di perjalanan, kami mengisi air wiper. Pakai sedikit ya pak air ya. Oke. Dan setelah itu, kembali melanjutkan perjalanan. Hingga muncul mentari pagi tanpa henti, si roda berputar berlari. Tanpa tersadar, aku tertidur dalam kondisi terlungkup sebelah supir. Dari beberapa genre musik, dengan suara hibur mesin, menghibur kami dalam sebuah kandung, tanpa memperdulikan lelahnya mata. Dari menit, hingga berjam, dari asfal, hingga ya teman bisa lihat sendiri kondisinya. Sesampainya kami diketapang, barang-barang segera diantar ke setiap tempat satu, ke tempat yang lain. Oh iya, waktunya sudah istirahat siang, kami rehat sejenak. Setelah dua jam lamanya diketapang, kami pun meranjak pulang. Baik, cukup sekian cerita kali ini untuk teman-teman. Silahkan komen untuk cerita selanjutnya, yang akan dikini ceritakan dan bagikan kepada teman-teman. Baik, cukup sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton!